Mesir telah mengirim sekitar 40 tank dan pengangkut personel lapis baja ke timur Laut Sinai dalam dua minggu terakhir sebagai bagian dari serangkaian tindakan untuk meningkatkan keamanan di perbatasannya dengan Gaza. Pengerahan tersebut terjadi menjelang perluasan operasi militer Israel di sekitar kota Rafah di Gaza Selatan, di mana sebagian besar penduduknya mencari perlindungan, sehingga mempertajam ketakutan Mesir bahwa warga Palestina akan dipaksa keluar secara massal dari wilayah tersebut. Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang Rafah yang berbatasan dengan perbatasan pada hari Jumat dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk bersiap mengevakuasi para pengungsi. Sejak perang antara Israel dan Hamas meletus pada 7 Oktober, Mesir membangun tembok perbatasan beton setinggi 6 meter ke dalam tanah dan diatasnya dipasang kawat berduri. Mereka juga telah membangun tanggul dan meningkatkan pengawasan di pos-pos perbatasan. Bulan lalu, layanan informasi negara Mesir merinci beberapa tindakan yang diambil di perbatasannya sebagai tanggapan atas dugaan Israel bahwa Hamas telah memperoleh senjata yang diselundupkan dari Mesir. Tiga garis penghalang membuat penyelundupan melalui darat atau bawah tanah menjadi mustahil. Gambar yang dibagikan kepada Reuters oleh Sinai Foundation for Human Rights, sebuah kelompok independen menunjukkan pemasangan tembok pada bulan Desember dengan beberapa tanggul di belakangnya. Gambar selanjutnya yang menurut kelompok itu diambil pada awal Februari tampak menunjukkan tiga lapisan kawat berduri melingkar vertikal dipasang di atas tembok. Reuters tidak dapat memverifikasi gambar tersebut secara independen. Citra satelit dari bulan Januari dan Desember juga menunjukkan beberapa pembangunan baru di sepanjang 13 km perbatasan dekat Rafah dan perluasan tembok ke tepi laut di ujung utaranya. Langkah-langkah baru ini diambil setelah perluasan keamanan di Sinai Utara ketika militer Mesir mengkonsolidasikan cengkeramannya terhadap pemberontakan kelompok Islam yang meningkat satu dekade lalu. Jauh sebelum perang di Gaza pecah, Mesir mengatakan pihaknya telah menghancurkan terowongan-terowongan yang menjadi jalur penyelundupan ke Gaza sebelumnya dan telah membersihkan zona penyangga di dekat perbatasan. Saat mendekati perlintasan Rafah dengan Gaza, sisa-sisa rumah yang hancur terlihat bersama dengan tembok beton bermil-mil yang dibangun sejajar dengan laut dan di dekat jalan dekat perbatasan. Diketahui, Mesir dan Israel telah hidup damai selama lebih dari empat dekade dan dalam beberapa tahun terakhir telah memperluas hubungan melalui ekspor gas alam Israel dan koordinasi keamanan di sekitar perbatasan bersama dan jalur Gaza. Kedua negara telah mempertahankan blokade terhadap Gaza dengan ketat membatasi pergerakan orang dan barang melintasi perbatasannya setelah Hamas menguasai wilayah tersebut pada tahun 2007. Namun hubungan tersebut berada di bawah teganan karena operasi militer Israel saat ini di Gaza yang dilakukan sebagai pembalasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel. Mesir telah berulang kali memperingatkan kemungkinan bahwa serangan Israel dapat mengusir warga Gaza yang putus asa ke Sinai dan juga marah atas saran dari Israel bahwa mereka akan mengambil kembali kendali penuh atas koridor perbatasan Gaza-Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah Palestina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.